Intro Sintayong Pediksi Timnas Indonesia bakal dirugikan DC Games Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe Agar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama Sintayong memprediksi Timnas Indonesia akan dirugikan DC Games 2021 Namun ia mengaku sudah mengantisipasinya Diketahui tuan rumah Vietnam jadi salah satu kandidat juara DC Games 2021 Dari cabang olahraga Sepak Bola Sementara Indonesia adalah tim kuda hitam Pelatih sekuat garuda muda Sintayong memprediksi Indonesia akan mendapat rintangan yang bisa merugikan tim Vietnam itu pastinya salah satu calon juara DC Games Pastinya ada yang merugikan tim kami di Vietnam Karena mereka tuan rumah Tetapi itu sudah kami antisipasi kata Sintayong usai latihan malam Kami harus bertanding untuk mendapatkan hasil yang mungkin keren buat kita semua sambungnya Timnas Indonesia kali terakhir berhasil juara di kejuaraan multi event pada 1991 Yang dihelat di Stadion Rizal Mempro Real Manila Filipina Tim arahan Anatolia Polosin itu berhasil menyumbangkan mendali emas bagi Indonesia Setelah menang dramatis melalui adu penalti 4-3 0-0 atas timnas Thailand Sintayong berambisi untuk mengulangi kesuksesan Polosin DC Games kali ini PSSI juga memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan target emas tersebut Timnas Indonesia 23 akan melakoni pertandingan pertama melawan Vietnam Pada Jumat 6 Mei 2022 Rahmat Irianto dan kawan-kawan tergabung di grup A bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Timur Leste Bagaimana menurut kalian?